Intro Halo, balik lagi di Forum Gadget Di video kali ini, admin akan memberikan informasi mengenai 8 HP yang akan rilis pertengahan tahun 2023 yang telah tim Forum Gadget rangkum Setiap tahun, dunia gawek selalu dikejutkan dengan inovasi-inovasi dari para pengembang dan juga vendor perangkat elektronik serta komunikasi terutama smartphone Dengan diluncurkan produk-produk terbaru yang tentunya semakin meningkat secara kualitas dan juga teknologi Memasuki pertengahan tahun 2023 ini persaingan ketat antar produsen perangkat semakin memanas Beberapa brand terkenal dunia ada yang sudah mengumumkan line-up produk-produk HP terbaru mereka Namun, sebagian lainnya masih menutup rapat-rapat produksinya Rangkaian HP yang bakal dirilis di tahun 2023 ini sudah tercium oleh media dan juga beberapa tech entusias sejak kuartal akhir tahun 2022 yang lalu Berbagai rumor pun kian santan berumpus ketika memasuki bulan Januari 2023 Berikut daftar lengkap HP yang akan rilis di tahun 2023 yang telah tim Forum Gadget rangkum Yang pertama datang dari pihak Realme yakni dengan menghadirkan Realme 11 Pro Series 5G Seri HP Realme terbaru yang sepertinya akan masuk ke pasar Indonesia adalah Realme 11 Pro Series 5G yang terdiri dari dua model yakni Realme 11 Pro 5G dan juga Realme 11 Pro Plus 5G Model tertingginya Realme 11 Pro Plus 5G kabarnya membawa spesifikasi tinggi pada sektor kameranya HP terbaru dari Realme ini dibekali dengan Superium kamera beresolusi 200MP yang dilengkapi dengan sensor ISO cell HP 3 Superium yang telah ditingkatkan Beralih ke Realme 11 Pro 5G keunggulan HP ini terlihat pada spesifikasi mesinnya HP Realme ini juga dinagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 7050G dengan RAM 12GB serta media penyimpanan internal 256GB Yang kedua ada ASUS ROG PON 7 Series ASUS Indonesia telah resmi mengumpulkan kehadiran HP gaming terbaunya yakni ROG PON 7 Series yang akan hadir dalam dua model yakni ROG PON 7 dan juga ROG PON 7 Ultimate Kedua HP gaming ini dinagai oleh prosesor tangguh yakni Snapdragon 8 Gen 2 terbaru saat ini Selain itu, ROG PON 7 Series juga dibekali dengan sistem thermal game cool 7 dan juga pengaturan khusus ROG yang membuat konsumsi daya menjadi lebih rendah Belum ada informasi resmi kapan pastinya kedua HP gaming ini rilis namun pastinya akan hadir di tahun ini Yang selanjutnya ada POCO F5 Series Melanjutkan seri F di tahun 2023 POCO tampaknya akan memboyong F5 Series terbaru ke pasar Indonesia Seri yang terjadi dari dua model yakni POCO F5 dan juga POCO F5 Pro masing-masing dinagai oleh prosesor Snapdragon 7 Plus Gen 2 dan juga Snapdragon 8 Plus Gen 1 Belum ada informasi apakah ada model GT untuk seri ini Seperti pendahulunya, POCO F4 yang menghentikan model GT di Indonesia telah hadir di tahun lalu Kediran HP flagship baru dari POCO ini sepertinya sangat dinaikkan oleh para POCO fans di seluruh tanah air Yang selanjutnya ada OnePlus 11 Kembalinya OnePlus ke pasar tentunya membuat persaingan smartphone lokal menjadi semakin memanas Pada acara relaunching di Jakarta beberapa waktu yang lalu Pihak OnePlus menjanjikan akan segera melis perangkat HP terbarunya di pasar Indonesia Banyak pemerhati teknologi tanah air yang mengharapkan OnePlus 11 Series dirilis di Indonesia Namun, ada kemungkinan OnePlus akan menyasar pasar entry dan juga mid-entry level Selain OnePlus 11, kandidat HP lainnya adalah OnePlus Note 3 Yang selanjutnya ada iPhone 15 Series Dari Asia, kita beralih ke Amerika Serikat Apple akan menunjukkan iPhone terbarunya di tahun ini Dan ini sudah bukan sekedar rumor lagi Pasalnya hampir mendekati ambang kepastian Hal ini dikonfirmasi melalui gambar dari berbagai sumber yang menyebutkan bahwa tahap produksi untuk iPhone 15 sudah dimulai Seperti pendahulunya, iPhone 15 akan hadir dengan berbagai opsi model yang terdiri dari Versi basic iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro dan juga iPhone 15 Pro Max Terkait untuk versi Pro Max, ada rumor yang menyebutkan bahwa model ini akan mengalami pergantian nama menjadi iPhone 15 Ultra Yang selanjutnya ada Samsung Galaxy Z Fold 5 HP layar lipat Samsung cukup populer di 2 tahun belakangan ini Maka wajar bila seri ini akan terus berlanjut di tahun 2023 ini Jangguan dari Samsung tentunya adalah Samsung Galaxy Z Fold 5 Yang rumornya akan diluncurkan juga di tahun ini Rumor seputar spesifikasi Samsung Galaxy Z Fold 5 belum banyak beredar Namun, kehadirannya menjadi salah satu yang dinantikan oleh para pengguna HP Samsung pada hostnya Dan juga pemerhati teknologi di seluruh tanah air Yang selanjutnya ada Xiaomi 13 Series Dari bocoran 3 smartphone Xiaomi yang akan dirilis di tahun 2023 Kami menduga salah satunya adalah Xiaomi 13 Series Xiaomi 13 Series terdiri dari 2 model yaitu Xiaomi 13 dan juga Xiaomi 13 Pro Yang telah dirilis di Tiongkok tepatnya pada Desember tahun lalu Spesifikasi Xiaomi 13 Series sangat gahar Mulai dari prosesor Snapdragon 8 Plus Gen 2 Kamera utama beresorsi 50MP Kawatan RAM hingga 12GB Untuk model tertingginya hingga teknologi pengisian daya cepat hingga 120W Mengenai kapan Xiaomi 13 Series meluncur di Indonesia Lagi-lagi belum ada bocoran secara resmi terkait hal ini Namun, sepertinya tidak akan lama alias biasa meluncur di kuartal pertama atau kedua di tahun 2023 ini Dan HP yang akan rilis di tahun 2023 yang terakhir ada Vivo X90 Series Secara global, Vivo X90 sudah diluncurkan Namun, untuk ketersediaannya di pasar Indonesia Belum ada konfirmasi resmi yang menyumbang kapan tempatnya HP ini akan rilis dan juga masuk ke pasar lokal Banyak orang meyakini kalau tahun ini akan menjadi debut Vivo X90 di Indonesia Beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh Vivo X90 diantaranya adalah kamera dan juga prosesor Seperti pendahulunya, model yang diharapkan akan hadir di Indonesia adalah Vivo X90 dan juga Vivo X90 Pro Dan itulah beberapa informasi mengenai 8 HP yang akan rilis di pertengahan tahun 2023 ini Semoga informasi dari kami bisa membantu kamu sebelum membeli sebuah smartphone terbaik sesuai dengan yang kamu inginkan Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!